Intro Hai guys, perkenalkan nama saya Agung Wahyudi dari channel I Am Stapable Dan di video kali ini saya akan dibantu oleh si Budi dari channel I Am Stapable Nah, dan kedua saya ingin berterima kasih kepada Bang Handika Stia Budi dari channel Dika ID yang telah membuat segmen Uber ini Sehingga kami para subscriber bisa berkontribusi langsung dalam perkembangan Dika ID Sekaligus memperkenalkan channel kami Nah, sekarang yang akan saya bahas dalam segmen Uber ini adalah review mengenai Call of Duty Mobile Terima kasih telah menonton Pada mart lalu, Activision membuat kejutan dengan merilis cuplikan perdana Call of Duty Mobile Activision melakukan kerjasama dengan raksasa perusahaan game yaitu Tencent untuk mempersiapkan game ini Tencent Timmy pun ditunjuk sebagai studio yang mengembangkan Call of Duty Mobile Dua bulan setelah perilisan cuplikan perdana, Activision akhirnya membagikan detail yang berisi Berbagai hal yang bakal kalian dapatkan di Call of Duty Mobile Dewan setelah perilisi muslimnya, Activision mungkin tahu bahwa Call of Duty Mobile mempunyai 5 mode yang beri khusus untuk mati player khususnya, diantaranya Cleaning 4R, ForeignLine, TeamGig's Match, Hardpoint, and Dropination khusus untuk freeport art mode ini dapat mendukung hingga 8 pemain sedangkan mode lainnya dapat mendukung hingga 8 pemain selain mode yang beragam Call of Duty Mobile juga menyatakan berbagai mag-20 player yang pastinya kalian gak hasil penuh dengan Call of Duty Mobile PC bukan hanya yang terlihat familiar di game ini kalian juga bakal menemukan 6 karakter popular yang pernah muncul di seri-seri Call of Duty sebelumnya mereka adalah Alex Maschen, David Sachsen Maschen, Thomas Amaric, Simon atau Ghost Riley, John John McTavis, and John Rice yap kalian bakal bertemu dengan Ghost lagi di game ini di game ini sejak karakter bakal dikelengkapi dengan 2 senjata kalian juga bisa menambahkan skin di setiap senjata yang kalian miliki selain itu, Carlos juga bakal dibekali dengan dana saat melakukan pertarungan seperti pendahulunya Call of Duty bakal menampilkan score streak daripada kill streak score streak memberikan saling asas kepada berbagai alat seperti record card, blue air free, air supply drop, dan arat lainnya Activision telah membuka masa perairah diskresi tertentu seperti Amerika Utara Amerika Selatan, Eropa, Tirangkok, dan wilayah lainnya dan kabar baiknya Indonesia masuk dalam kata wilayah yang bisa mengikuti pra-registrasinya dan kalian sekarang bisa ikut pra-registrasinya di Playstore ini guys seperti yang ada di satu site nah cukup sampai disini ya temen-temen uber dari saya dan jangan lupa kunjungi channel saya si Budi The Series untuk menambah wawasan kalian serta kunjungi juga channel iUnstoppable untuk kalian yang ingin ngetahui gameplay berbagai macam game oke temen-temen cukup sampai disini and see you guys in the next video bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax